Bismillahirrahmanirrahim Ustaz kalau bangun sahur pas adan subuh apa yang boleh dimakan dan seberapa banyak Baik saudaraku penting anda ketahui bahwa batas untuk memulai puasa itu dimulai saat fajar Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala di Quran surah kedua al-Baqarah ayat 187 Silahkan malam hari anda makan, anda bidung, batasnya sampai kapan? Sampai muncul benang putih yang mengbelah kegelapan malam, yaitu fajar kata Allah Dan fajar sekarang ditandai dengan waktunya adan, waktu masuk waktu subuh Jadi hukumnya saat anda masuk ke waktu subuh maka sudah wajib berpuasa Puasa dimulai saat waktu subuh adan berkumandang Jadi kalau anda tanyakan apakah saat adan subuh apa yang boleh dimakan maka tidak ada yang dimakan Tidak ada yang diminum karena puasa disitu waktunya sudah harus dimulai Ada pun hadith yang sampai kepada kita tentang jika anda sedang makan kemudian terdengar adan Maka jangan tinggalkan sendok yang ada dimakan kecuali anda kemudian habiskan dalam bahasa yang umum demikian Hadith Raih Ibn Umar Penting anda ketahui bahwa munculnya hadith ini dalam suasana Madinah pada saat itu telah dikumandangkan adan dua kali Yaitu adan Bilal bin Rabah Yang kedua adan sahabat Abdullah bin Abi Umi Maktum Azannya Bilal beliau mengisyaratkan adan sebelum subuh Isyarat supaya sahur itu dipercepat sebelum tiba subuh Dan adannya Abdullah bin Abi Umi Maktum menegaskan tibanya waktu sholat subuh Maka ketika Nabi katakan jika makanan masih berada di tangan satu sendok Maka jangan anda kemudian sia-siakan itu menunjukkan isyarat adannya Bilal Bukan adannya Abdullah bin Abi Umi Maktum Sedangkan adannya Abdullah bin Abi Umi Maktum diteruskan oleh hadithnya Sayyidah Aisyah Raja Allah Ta'ala Anha yang mengisyaratkan bahwa waktu batas makan itu sampai dengan waktu fajarnya tiba Jadi tidak ada hadith yang bertentangan dengan ayat Qur'an Dua-duanya sahih dan kita bisa simpulkan bahwa sampai fajar kalau adan sedang berkumandang Maka itulah batas kita untuk memulai puasa dan tidak ada makanan dan minuman lagi yang boleh kita makan Nah pertanyaannya kenapa anda bangun dan baru tersadar sampai adan berkumandang Maka anda mesti merenovasi kembali, memperbaiki kembali cara hidup dan cara berpuasa anda Wallahu ta'ala alam isra'